Selamat pagi Baik, kita berjumpa kembali ya Dengan pembahasan tentang ilmu keperawatan selanjutnya Kali ini kita akan membahas dan berdiskusi Baiknya sih berdiskusi ya Tentang pediatric assessment Seperti di slide-slide yang lalu Kita telah membahas tentang materi-materi keperawatan Dan yang menariknya adalah kembali kepada VCBC daripada channel ini Supaya seluruh perawat-perawat Indonesia dapat belajar tanpa adanya alasan Alasannya apa? Alasan bahwasannya tidak punya buku Alasan bahwasannya tidak ada tempat untuk mendengarkan secara audio tentang ilmu keperawatan Tidak lagi alasan Karena di dunia yang semakin maju ini Terlebih dunia internet Di mana-mana kita bisa mengakses internet bahkan wifi Sehingga pembelajaran itu tetap berlangsung Di mana saja para perawat itu berada Ya seperti itu Jadi terkait dengan pediatric assessment Sepertinya semua perawat telah mempelajari Di bangku sekolah Apa sih assessment untuk pediatric itu? Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda Dari assessment secara umum Hanya saja kali ini kita fokus kepada Pediatrik Seperti itu Yang mana Masa-masa anak itu sebenarnya ada Tahapan-tahapannya Ya Jadi disini topik pembicaraannya Mengenai pediatric Ya Oke Nah jadi Apa saja sih assessment pediatrik itu Ya Jadi memang ini slide-nya berbahasa Inggris Ya Karena kita ketahui sekarang Bahasa Inggris ini sudah merupakan bahasa yang Sifatnya Formal Sifatnya sudah bukan lagi hal yang tabu Atau hal yang aneh ya Tapi Sudah merupakan bahasa internasional Bukan hanya milik negara Inggris Bukan hanya milik negara Amerika Seperti itu ya Jadi bahasa Inggris ini sudah merupakan bahasa internasional Yang digunakan oleh seluruh masyarakat Lapisan masyarakat Ya Jadi sudah merupakan bahasa kedua Setelah bahasa Di mana kita berada Di negara mana kita berada ya Sudah merupakan bahasa kedua Oke Nah Yang disebut pediatrik disini adalah Usia anak di atas 12 sampai dengan 17 tahun Jadi dikatakan anak itu Apabila di bawah 17 tahun Jadi di bawah 17 tahun itu Sebenarnya makhluk hidup ini Masih disebut anak Dan anak ini pun ada beberapa tahapannya Seperti itu ya Jadi kita akan membahas tentang usia pediatrik Di pagi hari ini Yang mana Di usia 12 tahun ini Anak-anak itu mampu untuk Mengatakan Mampu untuk menyampaikan kepada petugas Atau praktisi kesehatan Bahwasanya dia memiliki keluhan Bahwasanya anak ini memiliki gangguan Ya seperti itu Jadi sebenarnya lebih mudah Untuk praktisi kesehatan Apabila Seseorang itu menyampaikan Keluhan apa sih yang dirasakan Bagian-bagian mana sih Yang dirasakan tidak nyaman Atau bagian mana sih Yang dirasakan Sakit atau nyuri Seperti itu sebenarnya lebih mudah Ya Jadi menurut General Guidelines for Communication With an Assessment of a Child Jadi disini ada Beberapa ases yang dipakai Atau yang digunakan Kiblatnya itu ada Gitu ya Jadi sebenarnya Menurut para pakar-pakar ini Yang sudah generally itu Sebenarnya sama aja Assessment itu Hanya yang membedakan adalah Usia dan jenis kelamin Ya seperti itu Oke jadi Allow parent or caregiver To stay in the room Parents may be asked To leave the room During portion of health assessment Of the adolescents Jadi disini Kalau kita petugas kesehatan Mau melakukan asesmen Kepada anak Diusahakan kita melibatkan Orang tua Ya Karena kembali lagi Kalau anak-anak itu Merasa takut Merasa khawatir Bahkan merasa tidak percaya Kepada orang selain orang tuanya Ya Jadi penting sekali Kita melibatkan orang tua Terutama anak-anak Di bawah usia 1 tahun Terutama anak-anak Di bawah usia 5 tahun Ya seti itu 1 tahun 5 tahun Itu masih butuh Pendampingan orang tua Bahkan di bawah 17 tahun pun Anak-anak masih butuh Didampingi orang tua Ya Nah kemudian Subjective data Or question Apa aja sih yang kita tanya Untuk anak-anak Ya Pertama-tama kita harus Menjalin Relasi atau kontrak waktu Ya Untuk anak-anak Atau kepada ibunya Bu Pak Nanti Kalau anaknya Sudah merasa enakan Atau demapnya Sudah turun Atau nyerinya Sudah berkurang Atau hilang Nanti suster Mau melakukan Pengkajian Atau bahasanya Jangan pengkajian Nanti suster Ada yang mau Ditanyakan Terkait Lokasi nyerinya Terkait demamnya Sudah berapa lama Nah seperti itu Jadi kita perlu Mengadakan kontrak waktu Kepada orang tua Atau kalau anaknya Sudah besar Sudah berusia 10 sampai 17 tahun Berarti sudah besar Dalam arti Dia sudah memasuki Usia sekolah Sehingga dia bisa Berkomunikasi Dengan baik Jadi kita mulai Menjalin trust Kepada sang anak Kita mulai mencoba Untuk kontrak waktu Dengan sang anak Ya Nah oke Sit at the child's eye level When talking to the child Or parents Jadi kita duduk Didekat anak Dengan mengadakan Kontak mata Ya Atau kalau bisa Orang tuanya Didekatkan Sama anaknya Kita duduk Diantara mereka Atau kita duduk Berhadapan dengan Anak dan orang tua Ya Kemudian Assess health history Including immunization And allergic Include prenatal And birth history With abgar Nah Pengkajian subjektif Pertama Perlu kita ketahui Latar belakang Daripada sang anak Latar belakang Daripada prenatal Pada waktu ibu Hamil Dan melahirkan Sang anak Kenapa penting Karena seperti Slide-slide yang lalu Bahwasannya Proses kelahiran itu Dipengaruhi oleh Riwayat si ibu Riwayat kesehatan si ibu Riwayat penyakit si ibu Itu penting sekali Ya Kemudian Abgar skor Waktu lahir Itu penting Kenapa? Karena waktu Bayi Kalau abgar skornya Enggak baik Ya kan Itu akan terus Menyertai Ya Karena proses penyakit itu Tidak Tidak datang Secara simsalabi Enggak Tapi ada proses Yang menyertai Nah ini penting sekali Kita mengetahui Riwayat atau history Daripada prenatal Birth with abgar skor Ya Kemudian Riwayat imunisasi Jadi anak-anak Di usia 17 tahun ke bawah itu Pasti sudah Sudah Komplit Imunisasinya Ya Dan riwayat alergic Ya kenapa Riwayat alergic Perlu kita kaji Ya Karena terkadang Anak-anak ini Dengan obat-obatan itu Rentan atau Sangat Sangat rentan sekali Dalam arti Ketidak cocokan Akan suatu obat Di usia anak itu Sangat berpengaruh Ya Karena anak-anak ini Semuanya sedang bertumbuh Semuanya sedang berkembang Ya Jadi Sangat bahaya Kalau kita tidak mengetahui Riwayat alergi Sang anak Karena ini merupakan Informasi yang pentingnya Harus disampaikan kepada DPJP Seperti itu Ya Kemudian We will should know Asset family history Ya Seorang anak Itu adalah berasal Dari genetik Kedua orang tua Ya Jadi penting sekali Kita ketahui Gak mungkin Anaknya tahu-tahu Tiba-tiba Memiliki riwayat alergic Kalau orang tuanya Gak punya riwayat alergic Gak mungkin Anaknya tahu-tahu Memiliki penyakit Diabetes militus Kalau orang tuanya Gak memiliki penyakit Diabetes militus Gak mungkin Anaknya tahu-tahu Kena penyakit jantung Kalau orang tuanya Gak ada penyakit jantung Ya Jadi semuanya itu Sangat Bersangkut tahu Terhadap Family history Ya Kemudian Asset social history Include the following Relationship with friends and family Kembali lagi Bahwa manusia itu Adalah mahluk sosial Ya Yang mana manusia itu Saling membutuhkan Satu sama lain Jadi gak mungkin Ada manusia yang bisa Hidup seorang diri Jadi gak mungkin Ada seorang anak Yang bisa hidup seorang diri Semuanya Membutuhkan Manusia yang lainnya Ya Jadi kita harus Kaji nih Hubungan dan Keterikatan Antara anak Dengan orang tuanya Hubungan dan Keterikatan Antara anak Dengan teman-teman Di sekolahnya Hubungan dan Keterikatan Antara anak-anak Dengan kakaknya Dengan adiknya Dengan paman bibiknya Dengan tantenya Dan lain-lain Semuanya ini Saling berkesenimbungan Ya Kemudian Usia preschool Or school achievement Kita harus tahu Gimana sih Waktu dia di TK-nya Dia punya sifat Menyendiri Enggak Dia bisa bergaul Enggak Atau dia suka minder Nah kita harus kaji Ya Kemudian pada waktu Usia sekolah Misalnya sekolah dasar Atau di SMP Gimana pergaulannya Di sana Ya Bagaimana pendekatannya Kepada teman-temannya Di sana Bagaimana kalau saat Proses pembelajaran Dengan guru-gurunya Nah seperti itu Itu semua harus terkaji Kemudian Behavior problem Jadi ada semacam Perilaku Yang Diharapkan Sesuai Dengan tubuh kembang Atau usia anak Ya Jangan nanti Usianya baru 6 tahun Tapi perilakunya Sudah seperti Usia 30 tahun Ya itu Enggak boleh Atau Anaknya sudah Usia 17 tahun Tapi perilakunya Masih seperti Usia 5 tahun Enggak boleh Jadi semuanya itu Harus berkesenambungan Semuanya itu Harus sesuai Dengan usia Dan tahapan-tahapan Perkembangan Ya Kemudian Type of discipline Use and child response Jadi disini Kita kaji Apakah anak memiliki Disiplin di rumah Apakah anak memiliki Disiplin saat bersekolah Kemudian Responsnya bagaimana Saat proses pembelajaran Responsnya bagaimana Kalau saat berkumpul Di tengah-tengah keluarga Seperti itu ya Kemudian Screen time Amounts of time Spent watching TV Or using a computer Or playing video games Kita harus kaji juga Berapa lama Anak-anak ini Di dalam menghabiskan Waktunya Pada saat Menonton TV Bagaimana Anak-anak ini Menghabiskan Waktunya Saat bermain Di depan komputer Apa saja Yang dibuka Di depan komputer Bagaimana Anak-anak ini Memanfaatkan Waktunya Saat diberikan Kesempatan Untuk playing video games Apakah seharian Dia disitu Orang tuanya Biasa-biasa aja Apakah seharian Anaknya main Playing video games Orang tuanya Enggak melarang Nah itu perlu Kita kaji ya Jadi seluruh Pengkajian ini Nanti akan Ditemukan Titik temu Untuk masalah Kesehatan Seorang anak Kemudian lanjut Diet Di dalam proses Diet ini Berhubungan dengan Intake kalori Daripada Sang anak Bagaimana Kebiasaan Makannya sehari Tiga kali sehari Apakah Tercukupi Empat sehat Lima sempurnanya Apakah Anak suka makan Buah atau sayur Atau tidak Nah ini semua Harus kita kaji Kemudian Substance use Apakah anak Mengalami kekerasan Di rumah tangga Apakah anak Mengalami kekerasan Di masa-masa Usia sekolah Apakah anak Mengalami kekerasan Di masa-masa Usia remaja Nah seperti ini Harus kita kaji Kemudian Vesikal Vesikal Restraint use Kita lihat Dengan mata Kepala sendiri Apakah saat Melakukan pengkajian Anak sedang Dilakukan Restraint Restraint Ini adalah Pengikatan Sebenarnya Ini adalah Penyiksaan Anak Kecuali Sang anak Ini mengalami Kegelisahan Atau Gundah Gulana Yang sangat Berat Dan Ini diketahui Oleh dokter Sehingga Diizinkan Untuk Dilakukan Pemakaian Restraint Nah Pemakaian Restraint Ini juga Sangat Penting Untuk diminta Persetujuan Daripada Kedua orang tua Kenapa Karena ini terkait Dalam hal Abuse Dalam hal Abuse Tapi Abuse Yang bertujuan Baik Seperti itu Jadi Penting sekali Praktisi Kesehatan Sebelum Melakukan Restraint Kepada Anak Untuk Diberikan Persetujuan Orang tua Membaca Dan Membaca Serta Diberikan Pengertian Akan fungsi Daripada Restraint Baru Dilakukan Restraint Seperti itu Kemudian Perform Perform Review Of System Subjektif Data Related To Each Body System Speak Directly To The Child If Appropriate Jadi Di saat Praktisi Kesehatan Melakukan Pengkajian Kepada Anak Usia Sekolah Diharapkan Bahasa Yang digunakan Itu adalah Bahasa Yang dapat Dimengerti Oleh Anak Usia Sekolah Jangan Kita Memakai Bahasa Yang Terlalu Tinggi Di saat Kita Berhadapan Dengan Anak Usia Sekolah Jadi Segala Kondisi Dan Jenis Kelamin Kemudian Objektif Data Or Bicycle Examination Approach The Child Never Near Eye Level Sit When Possible Jadi Kita Harus Tetap Attach Dengan Dan Kontak Mata Harus Selalu Dilakukan Dengan Anak Kalau Bisa Kalau Anak Sudah Teras Dan Mau Dekat Dengan Kita Kita Duduk Berhadapan Dengan Sang Anak Pengkajian Ini Dilakukan Saat Keadaan Umum Anak Ini Sudah Bisa Diajak Komunikasi Yang Masuk Dengan Observasi Febris Diharapkan Febris Sudah Turun Atau Tertangani Dulu Jadi Segala Sesuatunya Harus Disesuaikan Kemudian Examen Child In the Parents Lab If Necessary Jadi Kita Harus Melibatkan Orang Tua Disini Speak In Soft Calm Voice Jadi Kita Dalam Berkomunikasi Dan Melakukan Asesmen Dengan Sang Anak Usahakan Bahasa Yang Kita Gunakan Ini Lembut Intonasinya Itu Pelan Tadi Tidak Gerasa Grusuk Atau Tidak Terburu-buru Atau Tidak Bernada Keras Kemudian Explain Procedure Jadi Sebelum Memulai Kita Melakukan Kontrak Waktu Kita Menjelaskan Kepada Anak Dan Orang Tua Bahwasannya Akan Melakukan Asesmen Terkait Proses Penyakitnya Kemudian Allow The Parents Or Child To Remove Glotting When Necessary Jadi Ada kalanya Anak Yang Kita Rawat Ini Dia Dirawat Di Ruang Kelas Tiga Yang Mana Fasilitasnya Itu Hanya Kipas Dan Di ruangan Itu Sangat Padat Serta Begitu Banyak Anak Anak Yang Dirawat Di Sana Jadi Penting Sekali Kita Tawarkan Atau Kita Ganti Dulu Bajunya Kalau Berkeringat Jadi Usahakan Anak Ini Saat Kita Melakukan Pengkajian Dia Merasa Nyaman Atau Pampers Bayinya Itu Udah Penuh Atau Harus Kita Ganti Harus Kita Ganti Dulu Supaya Saat Melakukan Pengkajian Dengan Ibu Atau Anak Itu Tidak Terganggu Dengan Suara Tangisan Bayi Atau Suara Tangisan Anak Atau Kerewelan Anak Jadi Kita Buat Dulu Anak Dan Lingkungan Itu Nyaman Kemudian Wet Children Who Are Younger Than One Year Of Age Without Clothing Or Di Seperti Saya Bilang Jadi Segala Satu Kita Persiapkan Dulu Kita Rapikan Dulu Anaknya Kemudian Allow The Child To Handle Safe Equipment Such As Otoscope Kemudian Ada Kalanya Di Saat Kita Melakukan Pengkajian Anak Kita Membawa Lengkap Peralatannya Seperti Stetoskop Autoskop Dan Lain Jadi Ada Kalanya Anak Anak Itu Akan Meraih Peralatan Yang Kita Bawa Akan Meminta Peralatan Yang Kita Bawa Itu Tidak Apa Diberikan Saja Dan Pastikan Alat Yang Kita Bawa Itu Aman Kemudian Consider Demonstrating Technique On A Do Jadi Ada Kalanya Kalau Kita Melakukan Pengkajian Dengan Anak Perempuan Usahakan Kita Membawa Mainan Untuk Melakukan Pendekatan Ases Jadi Biasanya Kalau Departemen Departemen Anak Or Pediatrik Rawat Anak Itu Akan Tersedia Mainan Di Sana Jadi Kita Usahakan Untuk Membawa Mainan Kemudian Use Play When Possible Example Open Your Mouth Like A Big Lion Jadi Saat Kita Minta Anak Untuk Membuka Mulutnya Kita Mau Mengkaji Keadaan Mulutnya Kita Mengkaji Keadaan Gigi Gigi Anak Kita Harus Memakai Bahasa Anak Ya Gak Mungkin Kita Saat Melakukan Pengkajian Anak Kita Berhadapan Dengan Anak Kita Komunikasi Seperti Orang Dewasa Buka Mulutnya Buka Mulutnya Kak Gak Begitu Tapi Ayo Dek Coba Dibuka Mulutnya Seperti Singa Yang Sedang Mengaum Lebar Nah Seperti Itu Jadi Kita Gunakan Bahasa Bahasa Yang Mudah Dimengerti Oleh Anak Sehingga Anak Allow Choice When Possible Do not Over Choice When There Are Known Jadi Jangan Biarkan Anak Memilih Suatu Pilihan Yang Membingungkan Dia Jadi Ayo Dek Buka Mulutnya Atau Ditutup Nah Kan Bingung Anak Mau Ngikutin Yang Mana Jadi Sebenarnya Di sini Praktisi Kesehatan Mempersiapkan Dirinya Terlebih Dahulu Sehingga Pada Saat Memberikan Perintah Kepada Anak Itu Petugas Kesehatan Juga Siap Apa Sih Yang Mau Ditanyakan Bagaimana Cara Caranya Metode Apanya Yang Mau Saya Pakai Seperti Itu Kemudian Assessment Does Not Need To Be In Head To To Order Jadi Kita Usahakan Assessment Itu Idealnya Sih Dari Head To To Rambut Sampai Dengan Kaki Tapi Kadang Kala Di Saat Kita Melakukan Assessment Kepada Anak Itu Tidak Bisa Terrealisasi Eh Anaknya Lagi Garuk Garuk Kepala Lagi Megang Megang Ikat Rambut Jadi Segala Sesuatunya Kita Sesuaikan Saja Karena Di Saat Kita Berhadapan Dengan Pasien Anak Kita Usahakan Yang Mana Dulu Anak Ini Merasa Nyaman Yang Mana Dulu Anak Ini Merasa Diperbolehkan Oleh Dirinya Sendiri Oleh Anak Itu Untuk Kita Melakukan Pengkajian Kemudian Praise The Child For Effort Jadi Biarkan Anak Anak Ini Seolah Melindungi Dirinya Jadi Anak Anak Ini Memiliki Effort Jadi Kita Hargai Kemudian Apa Saja Asesmen Yang Kita Temukan Untuk Anak Apa Asesmen Yang Kita Lakukan Untuk Anak Sebenarnya Sama Aja Seperti Kita Mengases Pada Pasien Masuk Dari IGD Untuk Pasien Pasien Dewasa Anak Itu Sebenarnya Poinnya Sama Saja Yang Membedakan Itu Adalah Usia Anak Jenis Kelamin Anak Itu Yang Membedakan Kita List Dulu Ases Fatal Science Seperti Tekanan Darah Heart Treat Respiratory Rate Saturasi Oksigen Itu Basic Dasar Fatal Sign With Normal Limits For Age And Gender Jadi Ini Ada Bukunya Bukunya Assessment Pediatrics Yang Mana Ini Bila Kita Mau Menggunakan Buku Menurut Pakar Pakar Atau Pencipta Buku Assessment Menurut 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 Sama Saja General Itu Sama Saja Jadi Sama Saja Jadi Sama Saja Saja Ada Disitu Nilai Barometernya Ya Seperti Itu Kemudian Kita Ases Sentral Nervius Neurological Nervius Kita Ases Seperti Itu Jadi Untuk Nervus Satu Nervus Olfaktori Apakah Anak Dapat Menghidu Gitu Ya Jadi Kita Coba Bawa Misalnya Disini Peralatannya Misalnya Minyak Kayu Putih Coba Dicium Dulu Ini Aroma Apa Seperti Itu Kalau Dia Mampu Menyebutkan Untuk Usia Sekolah Sudah Mengerti Menghidu Itu Dan Ternyata Benar Berarti Tidak Ada Masalah Gangguan Disyaraf Olfaktori Kemudian Kedua Pengkajian Nervus Optik Bagaimana Ketajaman Visualnya Bagaimana Ketajaman Penglihatan Syaraf Tepinya Bagaimana Ketajaman Membedakan Pewarnaan Bagaimana Ketajaman Syaraf Optik Ini Semua Ada Panduannya Seperti itu Kemudian Nervus Oculomotorik Ini Akan Dilakukan Pengkajian Six Cardinal Position Of Gaze And Pupil Constricted Jadi Disini Reaksi Pupilnya Gimana Menyempit Atau Melebar Di Saat Di Adu Dengan Cahaya Di Saat Diberikan Rangsangan Pencahayaan Pupilnya Melebar Atau Menyempit Nah Ini Semua Harus Dilakukan Pengkajian Kemudian Nervus Keempat Nervus Trochlear Gaze Downward And Inward Bagaimana Anak Saat Melakukan Penglihatan Menunduk Melakukan Penglihatan Keatas Melakukan Penglihatan Kedalam Atau Matanya Disuruh Merem Disuruh Melihat Melek Seperti itu Ini Untuk Mengetahui Nervus Trochlear Kemudian Nervus Kelima Nervus Regiminal Bite Down And Open Mouth Light Touch In Mandibular And Maksillary Area Nah Ini Biasanya Kita Lakukan Perintah Supaya Anak Membuka Mulutnya Lalu Kita Lihat Disini Gigi Geliginya Lengkap Atau Tidak Seperti Itu Kemudian Dengan Menggunakan Senter Pencahayaan Kita Lihat Mandibular And Maksillary Areanya Di Dalam Gigi Itu Di Daerah Gigi Ada Lubang Atau Tidak Ada Riwayat Pernah Giginya Dicabut Atau Tidak Seperti Itu Kemudian Nervus Keenam Abducens Abducens Gestower Temporal Side Jadi Ini Untuk Mengetahui Saat Anak Kita Suruh Coba Bibir Mencucurkan Kedepan Atau Coba Dikembungkan Pipinya Seperti Itu Kemudian Nervus Ketujuh Atau Fasial Kita Perintahkan Anak Untuk Senyum Bagaimana Untuk Meringis Bagaimana Coba Diperlihatkan Gigi Giginya Bagaimana Seperti Itu Kemudian Kita Coba Anak Untuk Merangsang Rasa Di Lidahnya Seperti Rasa Asin Atau Rasa Manis Seperti Itu Ya Kalau Pada Waktu Kita Berikan Perangsangan Rasa Asin Dengan Garam Anak Menyebutkan Dengan Benar Atau Tangnya Kalau Kita Coba Anak Merasakan Rasa Manis Gula Dan Dia Mampu Menyebutkan Berarti Tidak Ada Masalah Di Dalam Perangsangan Rasa Lidahnya Ya Kemudian Nervus Kedelapan Akustik Kita Coba Tangan Kita Gesek Apakah Anak Dapat Mendengar Kalau Anak Di Bawah 5 Tahun Apakah Anak Dapat Melihat Ke Arah Tangan Yang Kita Gesek Kan Seperti Itu Kemudian Untuk Melakukan Pengkajian Nervus Kesembilan Yaitu Glacoparyngeal Gak Reflex Bagaimana Sore And Bitter Taste Bagaimana Seperti Itu Kemudian Nervus Kesepuluh Nervus Fagius Bagaimana Pohanis Yen Of Yula Gak Reflex Berkelanjutan Atau Tidak Seperti Itu Kemudian Nervus Kedua Belas Hipoglosal Bagaimana Muftang Kalau Kita Suruh Coba Diajulurkan Lidahnya Coba Masukkan Lidahnya Dia Bisa Enggak Mengikuti Perintah Seperti Itu Jadi Semuanya Ini Ada Di dalam Format DTRS Breast Assessment Jadi Ada Beberapa Standar Formulir Yang Dipakai Dan Diacu Oleh Beberapa Rumah Sakit Nah Ini Tergantung Rumah Sakit Tersebut Memakai Acuan Yang Mana Dan Dari Kesemua Formulir Sebenarnya Inti Yang Dikaji Itu Sama Aja Mau Semua Formulir Dari Beberapa Pakar Itu Sama Aja Intinya Yang Dikaji Itu Itu Aja Seperti Itu Kemudian Kita Ases Juga Primitive Reflex Such As Moro Tonic Neck Routing Suck And Palmar Jadi Kita Kaji Moro Reflex Symmetrical Embrus Bagaimana Moro Reflex Asymmetrical Bagaimana Tonic Neck Extend Arm And Like Jadi Kita Suru Dek Coba Tolong Angkat Lehernya Dek Coba Nunduk Kepalanya Dek Bisa Enggak Mengikuti Perintah Dek Coba Rentangkan Tangannya Seperti itu Oke Jadi Jadi Memang Sebenarnya Untuk Pasien Pasien Anak Ini Yang Sulit Itu Melakukan Pendekatan Sebenarnya Kalau Proses Asesmen Itu Sama Saja Dengan Pasien Dewasa Kemudian Evaluate Age Appropriate Developmental Male Students Attain Si Development Ini Jadi Buku Acuannya Ada Bisa Dilihat Di Halaman 149 Sampai 152 Jadi Mungkin Kalau Ada Beberapa Sumber Buku Yang Dipakai Sebagai Acuan Para Perawat Itu Mungkin Dengan Halaman Yang Berbeda Tapi Sebenarnya Poinnya Sama Tinggal Cari Aja Judulnya Assessment and Findings Jadi Kita Lagi Mau Cari Apa Teknik Achievement Development Male Students Jadi Ada Di Halaman Berapa Kita Tengok Daftar Isinya Kemudian Observer All Skin Including Lower Back And Genital Area For Children In Di Perse Jadi Kita Kaji Di 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 Anak Anak Di Bawah 5 Tahun Masih Menggunakan Pampers Jadi Kita Lihat Skinnya Kita Lihat Keberadaan Kulitnya Adakah Allergic Atau Tidak Adakah Redness Atau Tidak Seperti Itu Kemudian Clean And Intake Without Lacey Or Parasit Kita Lihat Kalau Memang Nanti Ada Gangguan Bisa Kita Instruksikan Atau Kita Kolaborasi Dengan Dokter Untuk Medis Untuk Tidakan Lanjut Apakah Lessinya Ini Perlu Kita Lakukan Pemeriksaan Ya Seti Itu Kemudian Redness May Indicate Infection Of Burn Jadi Kalau Pasien Anak Masuk Dengan Luka Bakar Terus Kulitnya Masih Kemerahan Diharapkan Tidak Terjadi Infeksi Untuk Selanjutnya Seti Daripada Skinnya Apa Apakah Pellor Apakah Pellness Ya Kalau Pellor Atau Pellness May Indicate Of Anemia Or Poor Arterial Blood Supply Jadi Mungkin Dikarenakan Kurang Peredaran Darah Kurang Supply Darah Ke Arteri Pasien Kalau Pasien Memiliki Gangguan Hemoglobin Kemudian Lessy May Indicate Local Or Systemic Disease Jadi Penting Sekali Memang Pengkajian Pengkajian Yang kita Lakukan Itu Kita Catat Dengan Benar Bahkan Kalau Bisa Kita Berikan Warna Yang Berbeda Misalnya Warna Merah Atau Warna Biru Sehingga Mudah Oh Ini Tadi Saat Pengkajian Saya Temukan Permasalahan Anak Ini Lanjut Kemudian Ini Masih Dengan Skin Kemudian Finding Skin Lacey Table Menurut Considif Assessment Type and Technique Nah Ini Ada Name Of Skin Lation Dari Mulai Papula Macula Bula Pustul Plag And Nodule Jadi Deskripsinya Ini Ada Dan Common Causes Ini Ada Contoh Name Of Skin Lation Papula Papula Deskripsinya Elevated Palpabula Jadi Common Causes Nya Itu Raises Small Dan Insect Bite Jadi Mungkin Kalau Dia Anak Di kulitnya Ada Papula Bisa Jadi Dikarenakan Gigitan Serangga Mungkin Bisa Jadi Dikarenakan Ada Infeksi Bakteri Nah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Menemukan Papula Lokasinya Dimana Di kulit Yang mana Ada Papulanya Kemudian Bagaimana Pemecahannya Kita catat Dulu Kalau Memang Anak Mengatakan Ini Sakit Sekali Ini Nyeri Sekali Suster Segera Kita Laporkan Dokter Segera Kita Informasikan Dokter Supaya Mengatasi Masalah Nyerinya Jadi Penting Sekali Ini Dikuasai Oleh Para Perawat Supaya Di saat Proses Penyampaian Kepada Dokter Kita Tidak Malu Malu Dengan Pelaporan Teknik S-bar Kemudian Kuku Capillary Refill Kita Lihat Kita Lihat Warna Daripada Kuku Itu Misalnya Warnanya Merah Jambu Seperti Itu Kalau Kuku Itu Normalnya Merah Jambu Kuku Itu Normalnya Merah Jambu Jadi Kalau Merah Jambu Kita Catat Kita Catat Lama Kuku Anak Seperti Oke Kemudian Kita Lanjutkan Kembali Ya Rambutnya Kita Observasi Warna Daripada Rambut Anak Ya Ada Beberapa Anak Itu Memang Dia Memiliki Bukan Kelainan Dalam Arti Keturunan Ada Yang Albino Jadi Kalau Anak Albino Ini Bukan Karena Anak Ini Keturunan Daripada Luar Negeri Tidak Tapi Albino Ini Suatu Kelainan Genetik Yang Mana Itu Akan Mempengaruhi Warna Kulit Dan Warna Rambut Jadi Jangan Kita Ketawain Ya Dek Kamu Pirang Putih Tapi Pucet Jangan Kita Usahakan Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Pada Si Anak Jadi Kita Tulis Di Pengkajian Bahwasannya Warna Rambut Anak Ini Pirang Atau Coklat Dikarenakan Masalah Genetik Dalam Kurung Albino Mesti Itu Ya Kemudian Kalau Anak Anak Mengalami Protein Malnutrisi Juga Dikarenakan Masalah Gangguan Nutrisi Ini Rambutnya Juga Bisa Berwarna Coklat Ya Kecuali Memang Pasien Tersebut Keturunan Bule Ya Atau Memang Dari Luar Negeri Keturunan Misalnya Bapaknya Belanda Ibunya Jawa Nah Itu Kalau Salah Kita Pertanyakan Kemudian Observer Hair Texture Kalau Memang Dia Rambut Yang Normal Walaupun Dia Berwarna Coklat Itu Akan Lembut Dipegang Ya Tidak Kasar Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Kepalanya Kita Lakukan Observer Head Symmetry Kita Lihat Nih Tidak Usah Kita Pegang Pegang Symmetris Bentuk Kepalanya Atau Jangan Ada Masalah Di Gangguan Kepalanya Mungkin Pada Waktu Lahir Ibunya Mengalami Sesuatu Hal Sehingga Anak Yang Dilahirkan Mengalami Gangguan Head Symmetry Jadi Jangan Kita Ketawain Hahaha Dek Kenapa Kepalanya Jangan Kita Sebagai Petugas Kesehatan Juga Harus Mampu Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Kemudian Kalau Memang Anak Tersebut Memiliki Gangguan Kepala Yang Signifikan Dan Dokter Anak Menginginkan Data Pengukuran Daripada Lingkar Kepala Dan Lain Lain Kita Ukur Dengan Ukuran Sentimeter Kemudian Lingkar Kepalanya Kemudian Kita Catat Kemudian Kita Catat Seperti Itu Setelah Itu Lanjutkan Kembali Dengan Telinga Ears Kita Observasi Letak Daripada Telinga Normalnya Itu Telinga Itu Berada Sejajar Atau Atau Atas Sedikit Di Atas Sejajar Ujung Daripada Mata Nah Itu Yang Normal Berbeda Dengan Anak Anak Yang Mengalami Masalah Seperti Anak Anak Autis Itu Berbeda Jadi Pada Waktu Melihat Pun Dengan Pengkajian Tatapan Melihat Objektif Itu Kita Bisa Langsung Melihat Bahwasannya Anak Ini Autis Bahwasannya Anak Ini Ada Masalah Dengan Di Telinganya Jadi Tidak Usah Kita Besar Besarkan Tidak Usah Kita Gaung Gaung Kan Sehingga Anak Merasa Minder Atau Orang Tua Merasa Minder Kita Catat Saja Kemudian Autospeak Examination Kemudian No Drainesis Of Orange Body In R Canal Jadi Kita Usahakan Supaya Telinga Itu Tidak Masalah Kalau Memang Di Dalam Lubang Telinga Itu Pada Saat Kita Melakukan Pencahayaan Di Lubang Telinga Kemudian Didapati Bahwa Lubang Telinga Itu Banyak Serumen Atau Lubang Telinga Itu Ada Gangguan Bahkan Tidak Memiliki Lubang Telinga Semuanya Kita Catat Jangan Dengan Bahasa Kasarnya Malah Ini Kenapa Telinganya Kok Kotor Sih Jangan Kalau Memang Mau Berbicara Seperti Kita Panggil Ibunya Kita Panggil Orang Tuanya Bu Mau Tanya Susternya Ini Membersihkan Telinga Anak Ini Berapa Kali Sebulan Seti itu Jadi Kita Tanya Jangan Di Depan Anak Atau Kalau Memang Di Depan Ibunya Ibunya Yang Mudah Tersinggung Itu Jangan Jadi Kita Praktisi Kesehatan Itu Harus Menjaga Perasaan Daripada Orang Tua Dan Anak Lanjut Nah Ini Masih Kemudian Kita Lanjut Setelah Telinga Mata Assessment Type And Technique Of Eyes Observer Reflect Bagaimana Matanya Anak Saat Kita Melakukan Pengkajian Dengan Data Objektif Dengan Objektif Saja Kita Bisa Melihat Anak Ini Bisa Enggak Pupilnya Fokus Ke Kita Berbeda Dengan Anak Yang Mengalami Masalah Mata Atau Masalah Pupilnya Enggak Simetris Atau Bahasa Yang Mudah Diingatnya Agak Juling Jangan Kita Jadi Bahan Cemohan Tapi Kita Kaji Kita Tanya Bu Ini Penyebabnya Kenapa Mata Anaknya Seperti Itu Jadi Memang Data-data Ini Nanti Sangat Dipentingkan Dalam Proses Pemberian Obat Dalam Proses Penganalisi Penganalisi Dokter Selanjutnya Supaya Masalah Si Anak Ketemu Bu Jadi Kita Harus Pelan-pelan Bicaranya Sama Ibu Dan Anak Kemudian Bagaimana Ketajaman Penglihatan Anak Ada kalanya Kalau Bayi Baru Lahir Yang Pertama Kali Kontak Dengan Lingkungan Itu Adalah Panca Indra Telinga Jadi Bukan Mata Jadi Pada Waktu Bayi Baru Lahir Ke Dunia Itu Panca Indra Yang Pertama Kali Kontak Dan Mampu Lepan Anak Adalah Telinga Sehingga Kenapa Pada Waktu Bayi Baru Lahir Ayo Bu Pak Silahkan Diazanin Anaknya Bu Pak Silahkan Didoakan Anaknya Jadi Karena Dia Sudah Mampu Mendengar Tapi Belum Bisa Melihat Seti itu Kemudian Selanjutnya Penghiduan Observer Color Of Mucous Membran Kita Lihat nih Mucous Membran Hidung Anak Normalnya Itu Berwarna Pink Normalnya Itu Berwarna Merah Jambu Jadi Kalau Nanti Ada Kemerahan Yang Sangat Merah Mungkin Dia Terindicated Or Infection Atau Warnanya Itu Merah Pucat Mungkin Terindicated Allergic Or Anemia Atau Warna Mucous Membran Itu Agak Kebiru Biruan Mungkin Bayi Atau Anak Ini Mengalami Sianosis Semuanya Perlu Kita Observasi Dan Kita Libatkan Dokter Jangan Kita Bergerak Sendiri Kemudian Lanjut Ke Pengkajian Mulut Kita Observasi Bibirnya Anak Apakah Bentuk Bibirnya Simetris Apakah Ada Masalah Di Bibirnya Apakah Bibirnya Kering Atau Kalau Misalnya Anak Anak Yang Kurang Gizi Bibirnya Itu Walaupun Sudah Dibasahi Masih Kering Terus Begitu Kemudian Observer Oral Mucous Kita Suruh Anak Buka Mulut Normal Oral Mucous Mucous Itu Pink Kembali Lagi Kalau Dia Agak Kepucat-pucatan Mungkin Anemia Atau Adanya Alergi Atau Mulut Mucous Anak Berwarna Biru Kemungkinan Mengalami Gangguan Pernafasan Jadi Sebenarnya Ini Sama Saja Dengan Pasien Dewasa Tapi Anak Anak Ini Lebih Riskan Dan Harus Kita Sesuaikan Dengan Usia Kemudian Lanjut Ke Tonsil Ini Ada Grafik Grading Penentuan Tonsil Dalam Arti Kalau Levelnya 0 Artinya Tonsil Entirely Within Tonsilar Fosa 1 Plus Tonsil Occupy Less 25% Of The Area Between The Anterior Tonsilar Pilar Kalau 2 Plus Itu Tonsil Occupy Less 50% Of Oroparing Kalau 3 Plus Itu Tonsil Occupy Less 75% Of Oroparing 4 Plus Itu Tonsil Occupy 55% Or More Of Oroparing Jadi Ini Juga Ada Panduan Dan Pembelajarannya Jadi Bisa Dijadikan Acuan Bahwasannya Gradingnya Ini Yang Dipakai Kemudian Kita Pengkajian Ke Leher Anak Observer For Wabing Tongue Extend Over Lower Groom Line D K Coba Mulutnya Itu Dikembungin Kayak Tiup Balon Seti itu Kemudian Setelah Anak Melakukan Perintah Kita Pipinya Dikembungin Seperti Meniup Balon Kita Rabak Leher Anak Kita Rabak Pelan Pelan Apakah Ada Benjolan Seti itu Apakah Daerah Tiroidnya Ada Masalah Ada Benjolan Dimana Area Mana Seti itu Kita Catat Kalau Tidak Ada Kita Tulis Tidak Ada Kemudian Kita Minta Anak Melakukan Asus Neck Range Of Motion Atau R.O.M Leher K.D. Coba Palaknya Nengok Ke Atas K.D. Coba Palaknya Nengok Ke Bawah Nengok Ke Kanan Nengok Ke Kiri Kalau Anak Mampu Mengikuti Perintah Dengan Baik Dan Mampu Melakukan Perintah Dengan Baik Berarti Tidak Ada Masalah Di Tubuh Lehernya Tapi Kalau Nengok Ke Kiri Aduh Suster Sakit Banget Ini Nengok Ke Kiri Sakit Kita Lihat Kita Coba Palpasi Ada Apa Di Lehernya Kok Sampai Nengok Ke Kiri Sakit Kita Tanya Dulu Bagaimana Bu Anaknya Kalau Tidur Bagaimana Jangan Jangan Tidurnya Nengok Ke Kiri Terus Jadi Kalau Nengok Jadi Kita Coba Kaji Dengan Auskultasi Dimana Dengan Menggunakan Stethoscope Apakah Ada Bridge Itu Kemudian Kita Lanjutkan Setelah Leher Ke Kardiofaskuler Observer Point Of Maximum Heart Impulse Observer And Palpate Palpate For Live And Have Sustained Outward Trust Pericardium Ya Ini Point Of Maximum Cardiac Impulse Kurang Lebih Di 3 Atau 4 Intercostal Space Jadi Depending On Age Jadi Kadang Ada Anak Dia Baru Berusia 7 Tahun Tapi Badannya Itu Tinggi Besar Sehingga Point Of Maximum Cardiac Impulse Tidak Lagi Di Daerah 3 Atau 4 Intercostal Space Jadi Memang Harus Kita Lakukan Pengukuran Dengan Melakukan Tangan Dengan Tangan Kita Kemudian Inspect Lips And Nail Beds For Color And Capillary Refill Jadi Kita Tes Kapillary Refill Anak Kalau Dia Kembali Kurang Dari 3 Detik Berarti Tidak Ada Masalah Atau Gangguan Anemia Seperti Itu Sorry Bukan Anemia Tapi Dehidrasi Jadi Anak Terhidrasi Dengan Baik Kemudian Assessment Type And Technique Cardiofaskuler Yang Selanjutnya Adalah Auscultate Heart Over Aortic Pulmonic Tricuspidia And Mitral Area Jadi Kita Ambil Stetoskop Kita Dengarkan Dengan Auscultasi Lewat Stetoskop Denyut Denyut Jantung Di Aortic Di Pulmonic Cricuspidia And Mitral Area Nanti Ada Gambar Gambarnya Yang Bisa Dilihat Titik Titik Mana Yang Mau Dilakukan Pemeriksaan Dengan Stetoskop Secara Auscultasi Nah Itu Ada Titik Titik Di Slide Ini Supaya Perawat Mudah Di Dalam Proses Pembelajaran Kemudian Auscultasi Heart Over Ini Ada Deskripsinya Lagi Kalau Pasiennya Terdengar Suara Murmur Lokasinya Itu Dimana Di Aortika Di Pulmonika Di Trikuspidalka Di Mitral Area K Nah Lokasinya Tadi Kita Catat Ada Dimana Suaranya Terus Kemudian Seperti Apa Murmurnya Itu Seperti Apa Ini Ada Murmur Grade Murmur Grade Ini Panduannya Juga Ada Nasti Ini Mafia Kalau Murmur Grade Satu Itu Deskripsinya Secara Barely Audible Bagaimana Suara Barely Itu Nanti Ada Lagi Penjelasannya Jadi Mungkin Nanti Di Slide Berikutnya Kalau Saya Tidak Lupa Kemudian Kalau Murmur Grade Dua Fine But Easily Hard Bagaimana Suaranya Kalau Di Murmur Grade Dua Ini Didengarkan Dengan Stetoskop Itu Ada Kemudian Murmur Grade Tiga Soft To Moderate Loud Without Palpable Thrill Nah Ini Ada Juga Suara Murmur Grade Tiga Itu Seperti Apa Kemudian Murmur Grade Empat Moderate To Loud With Thrill Note The Murmur Must Be At Least Grade Four To Causes A Thrill Kemudian Murmur Grade Lima Loud With Thrill Hard With Stetoskop Partly Of The Chess Kemudian Murmur Grade 6 Loud With Thrill Hard With Stetoskop Of Chess Jadi Ada Di Sini Grade 6 Tipe Tipe Daripada Suara Murmur Dengan Deskripsi Yang Sudah Dijelaskan Oke Kemudian Assessment Teknik Untuk Pengkajian Kardio Vascular Selanjutnya Adalah Melakukan Pemeriksaan Pengukuran Tekanan Darah Pada Anak Assess Blood Pressure Use Cuff That Is At Least 2 Over 3 As Wide As The Upper Arm Jadi Kita Gunakan Pengukuran Blood Pressure Pada Anak Dengan Cuff Tensimeter Itu 2 Per 3 Jadi Berbeda Dengan Orang Dewasa Cuff Nafasnya Juga Berbeda Seperti Itu Ya Kemudian Respiratory Observer Shade Of chest Apakah Anak Pada Saat Bernafas Menggunakan Alat Bantu Nafas Seperti Cuping Hidung Seperti Pergerakan Dada Yang Berlebihan Atau Tidak Normal Berarti Anak Ada Masalah Gangguan Di Respiratory Anak Ada Masalah Gangguan Di Paru Untuk Selanjutnya Ya Kemudian Respiratory Chest Kita Lanjutkan Dengan Pendengaran Dengan Auskultasi Dengan Stetoskop Ya Auskultasi Lungs Or lobes Right Middle Lobe Is Auskultasi In The Right Axilla Auskultasi Or Anterior And Posterior Lung Filt Ya Kalau Kalau Diabronchial Sounds Are Loud And High Pitch Hollow Sounds Hard Over The Upper Anterior Chest Ya Kalau Diabronchofesicular Sounds Are Softer Tubular Sounds Hard In The Anterior Central Chest And Between The Scapula In The Posterior Chest Kalau Mau Mendengarkan Vesicular Sounds Are Soft Blowing Sounds Hard Through Periparal Lungs Filts And Venteus Sounds Hard With Auscultation May Indicated Foreign Body Or Mucous In Airway Bronchitis Asma Pneumoni Or Other Pathology Jadi Kalau Edvan Pendengaran Yang Kita Dengarkan Saat Auscultasi Itu Ada Suara Tambahan Lain Mungkin Dia Terindikasi Dengan Adanya Masalah Di Paru Apakah Bisa Bronchitis Apakah Bisa Asma Apakah Bisa Pneumonia Atau Patologi Lainnya Jadi Nanti Selanjutnya Kalau Kita Mendengarkan Bunyi Bunyi Tersebut Kita Tanya Ibunya Bu Pada Waktu Lahir Dulu Dede Pernah Terindikasi Apa Bu Ada Masalah Bronchitis Enggak Punya Riwayat Asma Enggak Nah Seperti Itu Ya Nah Kemudian Kita Lanjutkan Ke Abdomen Observer The Abdomen Apakah Simetris Bentuk Abdomen Anak Ya Kemudian Palpasi Abdomen Ya Apakah Ada Bulgis Apakah Ada Benjolan Seperti Itu Ya Kemudian Kita Catat Hasil Daripada Proses Pengkajian Kita Kemudian Musculoskeletal Assess Extremity For Symmetry Inform And Movement And Strength Jadi Kita Minta Anak Untuk Berdiri Kalau Dia Mampu Atau Paling Tidak Kita Minta Anak Untuk Duduk Ya Kemudian Kita Minta Anak Untuk Meregangkan Tangan D Coba Kak Coba Regangkan Tangannya Kemudian Tutup Lagi Tangannya Bisa Enggak Apakah Ada Rangsangan Nyeri Pada Waktu Anak Meregangkan Dan Menutup Tangan Ya Kemudian Angkat Tangannya D Abis Angkat Kebawahin Lagi Seti Itu Ya Kemudian Coba Adu Panco Dengan Suster Seti Itu Ya Ada Masalah Nyeri Enggak Pada Saat Pelatihan Seperti Itu Gitu Jadi Semuanya Itu Kita Catat Nah Kemudian Observer Structure Of Lower Extremity Ya Genum Valgum Kenokni Is Common Is Preschool Jadi Kita Melakukan Pengkajian Kenokni Ini Diusahakan Untuk Anak Anak Usia Preschool Jadi Ini Usia 5 Tahun Bisa Dipakai Kalau 5 Tahun Kebawah Tuh Baya Gak Mungkin Kita Melakukan Pemeriksa Kenokni Bisa Bisa Kalau Memang Diperlukan Sekali Kemudian Observer Lower Extremity Range Of Motion Kita Observasi Ternyata Anak Bisa Melakukan Gerakan Gerakan Yang Kita Perintahkan Ternyata Anak Gak Bisa Itu Semua Kita Catat Kemudian Kita Lanjut Assessment Type And Technique Untuk Observasi Skin Di Male Genitalia Or Female Genitalia And Rectal Area Kenapa Ini Sangat Penting Karena Memang Pasien Pasien Anak Ini Kalau Dia Di Bawah Usia Usia 5 Tahun Masih Menggunakan Pampers Atau Diapers Kadangkala Bisa Membuat Alergic Kadangkala Bisa Membuat Skin Intake Itu Berlesi Kadangkala Banyak Berkeringat Bekumpul Disitu Karena Lembab Karena Salah Tertutup Dengan Diapers Jadi Ini Semua Perlu Kita Lakukan Pengkajian Sehingga Kita Temukan Masalahnya Ada Masalah Diapers Dermatitis Jadinya Candidal Infection Atau Dia Mengalami Seksualitas Abuse Kita Tidak Tau Jangan Jangan Pada Waktu Lakukan Pengkajian Sehingga Anak Masuk Dengan Observasi Febris Ternyata Ada Kebiruan Di Daerah Genitalian Atau Ada Perdarahan Yang Terus Menerus Itu Semua Perlu Kita Kaji Dengan Melihat Area Genitalia Dan Rektal Arianya Kemudian Nah Ini Ada Apa Namanya Ada Kategori Normal Dari Penghitungan Heart and Respiratory Rate Ini Semua Sebenarnya Mau Memakai Buku Sumber Manapun Ini Baku Dalam Arti Sudah Diuji Ini Untuk Normal Anak Sesuai Usia Misalnya Untuk Age Sustain Heart Rate Itu Misalnya Full Term Newborn Bayi Baru Lahir Untuk Heart Rate Normal 100 Sampai 160 Kali Per Menit Dengan Respiratory Rate Normal 30 Sampai 60 Kali Per Menit Kalau Dia Infant Normal Heart Raten 80 Sampai 120 Kali Per Menit Dan Respiratory Rate 30 Sampai 60 Kali Per Menit Kalau Dia Toddler And Prescule Normal Heart Rate 70 Sampai 110 Kali Per Menit Respiratory Rate 24 Sampai 40 Kali Per Menit Kalau Dia Di Usia Sekolah Atau Adolesens Normal Heart Rate 60 Sampai 100 Kali Per Menit Respiratory Rate 15 Sampai 26 Kali Per Menit Jadi Ini Normal Berat Preser Reading For Girls Jadi Memang Untuk Anak Ini Sangat Banyak Tambahan Tambahannya Dikarenakan Perbedaan Antara Usia Berat Badan Jenis Kelamin Kalau Anak Ini Normal Berat Preser Reading For Girls Continue Sampai Dengan Usia 17 Tahun Namun Kadang Ada Acuan Buku Itu Usia Akhir Daripada 17 Tahun Dalam Arti 17 Tahun Plus 17 Tahun Jalan Desember Yang mana Januari Dia 18 Jadi Ini Masih Masuk Di Kategori Anak Jadi Kita Melihatnya Kalau Usia Anak 17 Tahun Lebih Kita Bisa Pakai Yang 18 Kemudian Ini Untuk Normal Berat Preser Reading For Boys Kemudian Ini Titik Titik Area Auscultation And Periperal Palsis Jadi Kalau Kita Mau Mengukur Nadi Karotip Seperti Ini Peletakan Tangannya Kalau Kita Mau Mengukur Nadi Temporalis Di Peletakan Tangannya Kalau Kita Mau Mendengarkan Secara Auscultasi Di Pulmonic Area Di Sini Deletakin Mitral Or Apical Area Di Sini Di Bawah Mamai Kemudian Tricus Pidalis Area Di Sini Di Tengah Kemudian Aortic Area Di Sini Di Sebelah Kanan Agak Kanan Sedikit Dari Dia 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 Di 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 Daerah Femoralis Ini Dia Daerah Titiknya Kemudian Di Daerah Radialis Di Sini Kemudian Popritel Di Sini Kemudian Posterior Posterior Tibial Tibial Di Sini Kemudian Dorsal Pedis Di Sini Jadi Sebenarnya Slide ini Sudah cukup Lengkap Untuk Pembelajaran Para Perawat Supaya Harapannya Itu Mengerti Apa sih Yang mau saya Lakukan Saat Pengkajian Kepada Anak Apa Saja Yang Harus Saya Gunakan Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Anak Saat Melakukan Pengkajian Pada Bayi Pada Anak Adolesen Pada Anak Pediatrik Pada Anak Newborn Jadi Memang Ada Perbedaan Ini Dia Gambarnya Kemudian Ini Grafik Kalau Disini Di Puskesma Sudah Tersosialisasi Atau Disebut KMS Kartu Menuju Sehat Grafiknya Itu Sama Aja Jadi Kalau Masalah Pediatrik Assessment Ini Kita Menggunakan Buku Panduan Acuan Pengarang Siapa Saja Ini Sudah Baku Dalam Hati Hal Seperti Ini Sudah Baku Kemudian Ini Yang Tadi Ini Adalah Grow Charge Untuk Anak Laki Laki Ini Grow Chart Untuk Anak Perempuan Untuk Laki Laki Jadi Yang Berwarna Biru Untuk Laki Laki Dan Yang Merah Jambu Untuk Perempuan Kemudian Ini Masih Untuk Laki Laki Kalau Disini Bodimas Index BMI Sesuai Berat Badan Anak Dengan Usianya Saat Ini Standarnya Ini Dia Grafiknya Kalau Di Indonesia Kartu Menuju Sehat KMS Ini BMI Untuk Anak Anak Kemudian Ini Dentis Ini Gigi Geligi Kelengkapan Gigi Geligi Ini Untuk Anak Anak Ini Untuk Adult Jadi Terlihat Perbedaannya Kalau Anak Anak Gigi Geliginya Masih Kecil Kecil Kalau Adult Ini Sudah Terlihat Perbedaannya Jadi Memang Penting Sekali Bahwa Fungsi Dan Daripada Keperawatan Ini Untuk Mempelajari Pediatrik Asesmen Sehingga Tidak Ada Kekeliruan Di Saat Kita Melakukan Pengkajian Kepada Anak Jadi Memang Kalau Nanti Ada Pertanyaan Dan Lain Lain Atau Saya Menjelaskan Terlalu Cepat Bisa Teman Teman Perawat Ini Menulis Deskripsi Atau Bisa Untuk Melakukan Kontakt Di Bawah Ini Atau Bisa Banyak Sekali Hal Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Menghubungi Saya Supaya Penjelasan Ini Lebih Bermakna Itu Ya Kemudian Mana Yang Belum Jelas Nanti Akan Kita Bahas Kembali Sehingga Pembelajaran Ini Tidak Sia Sia Gitu Ya Supaya Peran Perawat Dapat Dimanfaatkan Oleh Anak Anak Oleh Teman Teman Perawat Sehingga Sehingga Melakukan Pengkajian Perawat Ini Sudah Mantap Pada Waktu Datang Ke Kamar Pasien Perawat Sudah Melakukan Pengkajian Dengan Mantap Sehingga Tidak Ada Lagi Kekeliruan Jadi Tidak Tidak Di Di Saat Perawat Mampu Menunjukkan Kemampuan Melakukan Perannya Sebagai Perawat Dengan Benar Bukan Baik Dengan Benar Maka Itu Pun Akan Dihargai Oleh Rekan Profesi Lain Dalam Arti Di Disini Memang Kita Selalu Bekerja Berpartner Dengan Dokter Jadi Kita Harus Selalu Berkomunikasi Dengan Dokter Jangan Jangan Tidak Tidak Kita Melakukan Pengkajian Itu Dengan Mantap Sehingga Dokter Pun Akan Mengapresiasi Pekerjaan Kita Jadi Sampai Disini Diharapkan Rekan Rekan Perawat Mampu Melakukan Asesmen Dengan Baik Dan Kesembuhan Pasien Anak Dapat Tercapai Di Saat Kita Merawat Pasien Anak Dengan Baik Thank you Goodbye Sampai Bertemu Kembali Dengan Nurse Kero Di Slide Slide Keperawatan Berikutnya Supaya Apa Yang Kita Cita Kita Bersama Keperawatan Indonesia Pasti Maju Keperawatan Indonesia Pasti Maju Amin Goodbye